buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan banan leha 88 channel buat kawan-kawan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang nah kali ini aku dapat Samsung Grand 2 ini kerusakan tombol on off nah sebenarnya ini sangat simple ya buat kalian nah dan ini perbaikannya bisa tanpa modal nah buat kawan-kawan simak saja ya nah jangan lupa untuk setiap pembongkaran handphone lepaskan semua bautnya dulu ya nah sebenarnya kalau kasus seperti ini sering ya terjadi ya untuk di Samsung atau di Ovo nya 7 seperti Samsung j2 prime, grand prime dan lain-lain dan Samsung V nah kalau kalian menemukan kasus seperti ini di handphone yang lain kalian coba bongkar dulu dan kalian lihat kondisi dalamnya nah hal pertama kalau kalian ingin jadi seorang teknisi kalian harus bisa membongkar handphone dan mengembalikannya lagi seperti semula nah itu eh kuncinya ya nah kalau sudah bawa semua baut dilepas baru kalian melepaskan peluangan nah seperti ini ya nah dan ini sepertinya handphone ini memang belum pernah dibongkar sama sekali jadi lumayan keras nah jadi kalau kalian mau ini sebenarnya kalau ingin lebih mudah itu sebenarnya dipanasin dulu nah disini sebenarnya ada yang kunci ya jadi dicongkel pakai pincet nah di sini kayaknya memang sepertinya memang karet karet dalamnya itu sering ya terjadi hancur nah kalau untuk kondisi fisik mesin 100% bagus nah dan ini kerusakannya hanya di tombol on off nah jadi disini sebenarnya yang diperbaikin itu eh tombolnya ini tadi ya itu karena karetnya sudah habis atau hancur nah disini biasanya aku menyiapkan seperti lem korea gunting nah satu lagi kertas roko nah jadi disini fungsinya kertas roko ini nanti kita gunting seukuran kecil seperti tombol on off untuk mengganti posisi karet yang hancur nah kalau seperti dalam korea mungkin kalian tahu ya fungsinya untuk merekatkan kertas-kertas di bagian tombol dan saya pun lebih bersemangat untuk berbagi apa yang saya tahu atau berbagi ilmu ya nah disini nah disini nah disini kalian simak saja ya videonya agar kalian tidak salah paham atau kalian jangan gagal fokus nah jadi sebenarnya fungsinya kertas roko itu seperti ini gunting untuk mengganti posisi karet yang ada di tombol on off nya disini sengaja ya aku potong banyak-banyak cuman kalau yang diambil itu paling dua atau tiga saja nah disini sengaja ya ya Nah kalau sudah terpasang biasanya aku masang dua dulu ya terkecuali dua atau tiga dua itu tipis masih tipis baru aku tambahin satu lagi nah seperti ini nah dan ini kalau sudah kering nah biasanya aku bersihkan ya di bagian sampai samping alat itu dibersihin nah buat kalian siapa tahu kan kalian di rumah mempunyai kasus yang sama nah tapi ini saya ingatkan lagi ya kuncinya kalian harus bisa membongkar handphonenya sendiri gitu nah dan kasus seperti ini biasanya sering terjadi di seperti di Samsung grand frame di dua frame Samsung Pi Grand 2 ya ada mungkin masih banyak ya di Samsung yang lain cuman ini yang sering saya temukan untuk di Oppo itu seperti Oppo Neo 7 gitu yang sering seperti ini Hai maka langsung aku tidak tidak misalnya disini aku bersihkan lagi aku dirimu sendiri rapikan nah kertas-kertas tadi yang sudah kita tempelkan itu biasanya saya rapikan jadi kalau sudah on-off nya itu kita perbaiki jadi kita coba untuk pemasangan nah dan untuk pemasangan ini bukan berarti satu kali itu langsung sukses ya jadi disitu bisa kita rasa-rasa kalau masih agak ketipisan jadi kita tambahin tuh kertasannya dan kalau ketebalan kita potong sedikit disini karena saya memang sudah sering menemukan kasus seperti ini jadi mungkin sudah tahu ya ukurannya seperti apa ya 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 Nah kalau sudah terpasang seperti ini Nah baru kita bisa Cobain on off nya itu Apakah pas masalahnya Nah dan ini ya Sering terjadi di handphone Handphone samsung seperti Grand 2 Dan lain lain Jadi kalau kalian menemukan Handphone kalian rusak Jadi kalian bisa melakukan track ini Dan kalian bisa coba di rumah sendiri Oke guys Nah buat kalian ya Jangan lupa dukung saya Agar channel ini lebih berkembang Dan saya lebih bersemangat Untuk berbagi Terima kasih Video Content Content Content